Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Cong Kita coba ya, gacha dua kali Coba tahu dapat legendaris gitu kan Oke, last, 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 last Udah, 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 ini udah last Udah, 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 last lah ya Ayo dong, hoki dong Nanti dulu lah gachanya ya Sekarang kita akan mencoba yaitu sebuah mobil Mitsubishi FTO Ini kalau nggak salah mobil itu ada di game Grand Turismo nggak sih? Iya nggak sih, kelihatannya sih kayak sama ya Coba komentar di bawah Ini ada salah satu mobil Mitsubishi ya Sport, Legend, ini tahun berapa ya? Bentar, gue lupa coy Ini tahun 94, nah ini tuh dia ada Dovary ya Ada dua ya, mobilnya Jadi ada yang tahun 94 sama 98 Kalau kelihatan sih, kalau dari mesin dia sama Cuman dari perbedaannya di sini itu kodom mesinnya ya Kodom mesin itu kayak beda Tapi nanti kita coba ini ya, top speed ya Nanti kita coba kedua mobil ini, top speednya sama atau beda ya Tapi kalau dari keseluruhannya untuk mobil ini ya Kalau dari segi perdetail-detailannya sih ini mobil udah cukup detail Udah cukup mantep banget lah sebuah mobil sport kart gitu kan Pada masanya gitu kan Ya, maaf karena ada dua ya Di kanan dan Oke, sampai kesini-sininya detail juga ya Boleh juga nih Coba kita lihat Ada Easter Egg Siapa tau ada Mystic Egg Warna Outlast lo apa bos Gitu kan Oke, langsung aja kita coba ya Rasanya kayak gimana nih mobil Oke, suaranya dia seperti itu Lampu sand Lampu, oke, kelasan Lampu tanaman, lampu jauh Dia masih halogen semua dan Wah, grillnya ini mantep banget ya 3D juga coy, keren banget Nah, jadi kalau lebih seperti itu Kalau dari yang versi tahun 94 Nah, ini kita coba yang versi tahun 98 ya Ini harganya paling mahal Langsung aja kita coba Untuk kedua mobil itu Dia beda dealer ya Jadi ada dealer Cafe Outlast sama dealer retro ya Nanti gue akan nampilin di video deh Kurang lebih kalau dari exterior Sama-sama ya Sama banget Jadi gue nampilin mungkin versi yang tertingginya Atau ini ya Yang versi tahun 98 ini ya Yang versi tahun 98 Itu yang 94 sih Harusnya sama aja Tapi nanti kita coba dari segi top speednya Apakah beda atau enggak gitu kan Oke, jadi langsung aja Sebelum itu Kita mau cobain segala medan ya Jadi kalau segala medan ya Jadi kalau segala medan kita coba Gimana ya rasanya ini mobil Langsung aja And 3, 2, 1, go Ya, 0 sampai 100 Kalian bisa lihat aja Di subtitle coy Lumayan kencang lah ya Kalau dari axelnya Untuk mobil ini Bawaannya juga udah cukup nangkep banget Tapi nanti kita coba full racik ya Apakah bisa sekenceng yang kalian pikirkan Nanti kita akan mencoba ya Oke, jadi langsung aja Oke, disini kita akan coba Tes remnya Tes remnya mungkin di 180 dah Ya, kalau dari tes remnya sih Untuk mobil ini cukup pakem ya Jadi luar biasa banget Yalah, mobil manual Kalau dari radius putarannya ya Untuk mobil ini kita coba 10 meter per jam Ya, untuk radius putarannya sih cukup oke Ini mobil gak terbesar, gak terkecil Tapi segitu masih enak banget Dan kecil juga dari radius putarannya Jadi kalau lebih seperti ini Eksteriornya dan suaranya Dia seperti ini ya Oke, mantep nih mobil JDM ya Kita coba bawa segala medan ya Penasaran gue juga nih Gua segala medan ya Oke, kalau dari segala medan Kita coba yang tahun 94 aja ya Kita coba Siapa tau mungkin Ada yang perbedaan mobil ini Kalau kelihatannya dia penggeraknya Depan ya Dan dia udah ngambang Dia gak bisa segala medan oke ya Nah, reset Baru kita gacha lagi, Wir Gacha lagi Ini tinggal 300 juta Eh, tinggal 3 kali ya Siapa tau kita dapet legendaris gitu kan Ini kalau dapet legendaris Gue pensi ya Pensi seminggu nih Kalau kita dapet legendaris ya Kita coba deh Teori pensi nih Siapa tau hoki atau tidak ya Oke, lumayan lah ya 500 juta mah Oke, sekali lagi nih Let's go Nanti kita akan konten gacha lagi Karena kita lagi ngumpulin dulu ya Untuk dari ininya coy Minigamenya Masih 50 gue coy Hahaha Masih kismin gue Tapi sabar ya Oke, lumayan dapet 100 juta ya Sama balik modal Lumayan balik modal coy Bener sumpah balik modal ya Oke, jadi untuk kedua mobil ini Dia sama ya Transmisinya manual only ya Gak cuma tes nanjak Kalau misalkan di jalanan nanjak gimana ya Oke, nice Dia kecepatannya di 55 Cukup oke ya Oke, kita coba tanjakan yang di puncak sini Gitu kan Coba let's go Sama Oke, sama ya Dia jadi nanjak 55 km per jam Cukup oke Kalau dari stop and go nya Oke, stop and go dia gak kuat ya Jadi mesti naikin dulu RPM nya Baru ngacir Dia agak sedikit wheelspin Tapi masih oke kok Oh, kalau dari bumper depan Dia beda ya Untung yang tahun 98 sama 94 tuh Gue baru nyadar bumpernya Beda ya Beda-beda-beda sama grillnya pun beda ya 94 sama 95 coy Baru nyadar gua Oke, langsung aja Kita kasih pol aja lah Kita coba apakah over puncak dia bisa atau enggak Oke, kalau udah over puncak udah gak kuat ya Udah udah lah Langsung aja ya Seperti biasa kita langsung aja racik full racik Disini kita pake turbo 1 aja ya Di sini kita pake turbo 1 aja ya Oh, kayaknya dia bentuknya di turbo boost nya 25 Udah ku duga Oke, kita coba liat aksesorisnya Oh, cuma di belakang doang Loh, cuma di gitu doang aksesorisnya Oke, langsung aja kita coba aktif ya And 3, 2, 1 Go Oke, dapet di 800 HP ya Gila, sebuah mobil spot guard gini Kenceng juga ya Enak nih, buat balap boleh juga nih Oke, kita coba coba tow speed nya berapa ya Wesh, wesh Kok bisa begitu ya Oke, langsung aja di sini kita akan coba tow speed nya Jadi tow speed nya dia berapa Dia ampe G5 ya Oke, dia bentuknya di 248 ya Oke lah ya Cukup kenceng lah ya Dari sebuah mobil spot guard Legend ini ya Oke lah Cuman dia untuk mobil ini Kelemahannya paling di awalnya tuh Kayak agak lembut dikit ya Tapi kalo udah di air pen tinggi Itu kenceng banget coy Di mobil ya Yang versi 94 Kita coba ya Beda atau engga ya Oh, sama coy di 800 Sama ya Oke lah Oke, kita coba tow speed nya Untuk mobil ini Dia sama atau engga Dia ampe G5 Kayaknya sama Seharusnya sama ya Kayak jadi tow speed nya sama di 248 Jadi kalo abis seperti itu aja Kita mencoba dari sebuah mobil Sport guard GDM Yang terbukaan Terlupakan Atau Legend bisa dengan Yang dari Mitsubishi Gimana menurut kalian tentang mobil sport card ini Bisa komentar di bawah Jadi thank you buat kalian udah nonton video ini Sampai abis Jangan lupa subscribe Dan juga sebanyak-banyaknya Dan komen juga di bawah Thank you juga buat kalian Sudah like, comment, subscribe juga Dan sampai jumpa lagi di next video game See you there from all you guys Bye-bye